Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini kita kembali belajar tentang mata pelajaran sejarah yaitu kami akan membahas tentang identifikasi peralatan manusia purba yang terbuat dari batu ini merupakan mata pelajaran materi praaksara yang biasanya dilaksanakan di semester 1 kelas 10 baik SMA maupun SMK baik langsung saja kita ulas ya bahwa manusia purba itu merupakan manusia pendukung kebudayaan praaksara manusia sebagai biobudaya merupakan pendukung utama peradaban manusia pada zaman praaksara nah kita ketahui bersama bahwa zaman praaksara itu adalah zaman dimana manusia belum mengenal tulisan walaupun belum mengenal tulisan tetapi manusia pada zaman dahulu memiliki peradaban yang sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan alam dan bertahan di tengah ganasnya kehidupan pada masa purba mereka biasanya menciptakan peralatan yang mendukung kehidupan mereka peralatan sebut mengalami perkembangan dari tingkat yang paling sederhana dan berkembang menjadi suatu peralatan yang sangat-sangat kompleks dari peralatan yang sangat ngasar menjadi peralatan yang halus bahkan pada puncak peradaban mereka maaf ya bahkan pada puncak peradaban mereka peralatan tidak lagi sebagai alat untuk menopang kehidupan mereka tetapi juga sekaligus sebagai sarana lain yaitu misalnya di bidang religi nah disini saya akan mengulas peralatan yang terbuat dari batu yang dibuat pada masa purba nah sekaligus saya akan paparkan 13 apa namanya 13 macam benda yang khas yang sering diulas pada masa praksara khususnya yang terbuat dari batu yang pertama adalah kapak genggam alat manusia purba yang berupa genggam ini biasanya disebut juga dengan chopper memiliki bentuk yang sama seperti dengan kapak tetapi tidak memiliki pegangan cara menggunakan benda ini adalah dengan digenggam kapak genggam biasanya terbuat dari batu yang salah satu sisinya itu diasah sehingga menjadi tajam sedangkan sisi lainnya itu tidak diasa untuk biar tentu saja untuk dijadikan sebagai tempat genggaman terus berikutnya alat ini digunakan untuk menguliti dan memotong hewan buruan yang juga digunakan sebagai alat penggali tanah dalam mencari umbi-umbian daerah persebarannya kapak genggam ini banyak ditemukan di daerah pacitan kita ketahui di masa paleolitikum itu ada peradaban yang khas yaitu kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong kalau kebudayaan pacitan itu identik dengan kebudayaan yang terbuat dari batu sedangkan ngandong itu identik dengan kebudayaan yang terbuat dari tulang yang kedua adalah kapak perimbas kapak perimbas adalah alat manusia purba yang berbentuk kapak tetapi dengan bentuk yang lebih kecil dari ukuran kapak pada saat ini benda ini biasanya digunakan untuk memahat merimbas kayu dan tulang untuk dijadikan senjata alat ini biasanya digunakan oleh manusia purba berjenis petikan terbus dan daerah persebarannya banyak sekali ditemukan di daerah pacitan di Jawa Tengah penelitinya adalah Club von Koeningsworth sehingga disebut juga sehingga disebut juga dengan kebudayaan pacitan nah selain di pacitan sebenarnya ada beberapa daerah temuan lain yaitu di Gombong kemudian Sukabumi Lahat atau Sumatera Selatan dan Gua Cao Kautien di daerah Beijing nah ini alat kapak perimbas terus kemudian yang ketiga adalah Flex Flex ini adalah peralatan manusia purba zaman batu yang berkuran kecil dan terbuat dari batu chalcedon alat ini merupakan hasil dari kebudayaan ngandong kemudian kebudayaan alatnya terbuat dari tulang hewan Flex biasanya digunakan untuk mengupas makanan selain itu alat ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk berburu binatang menangkap ikan dan mengumpulkan umbi-umbian upi dan juga buah-buahan alat apa namanya Flex terbuat dari tulang terus berikutnya yang keempat adalah pebel atau biasa disebut sebagai kapak genggam Sumatera alat manusia purba ini digunakan oleh manusia purba pada zaman Mesolitikum dan dimanfaatkan sebagai alat untuk memotong pebel ditemukan oleh Van Stein Schellenfels yang melakukan suatu penelitian di Bukit Kerang pada tahun 1925 alat ini terbuat dari batu kali yang dipecah-pecah menjadi pipihan pipihan kecil yang tajam pada bagian ujungnya kemudian yang kelima yaitu adalah peralatan dari tulang binatang atau tanduk rusa selain dari batu alat peninggal manusia purba juga ditemukan alat yang terbuat dari tulang binatang dan tanduk rusa alat-alat ini biasanya digunakan oleh manusia purba pada zaman Paleotikum yang menghasilkan kebudayaan ngandong pada umumnya alat-alat yang terbuat dari tulang ini merupakan alat-alat penusuk atau alat belati seperti mata panah dan ujung tombak yang bergerigi alat-alat ini biasanya berfungsi sebagai alat pengorek ubi di dalam tanah berburu dan juga menangkap ikan kemudian yang ke-6 yaitu Hensekorte atau kapak pendek Hensekort atau disebutkan kapak pendek merupakan alat manusia purba pada masa Mesotikum atau zaman batu tengah kapak ini berbentuk setengah lingkaran yang lebih pendek daripada bentuk kapak saat ini Hensekort juga ditemukan di bukit tumpukan bukit kerang yang dilakukan oleh Van Stein Kalenvers pada tahun 1925 sebagaimana tadi di slide sebelumnya juga beliau melakukan satu penelitian dan menghasilkan beberapa peralatan salah satunya adalah Hensekort ini terus kemudian yang ke-7 ini masuk ke zaman Megalitikum merupakan sebuah tradisi pada masa Nilotikum yaitu yang ke-7 adalah Menhir Menhir yaitu bangunan yang terbuat dari batu untuk pemujaan kepada roh-roh nenek moyang bangunan ini ada yang dibentuk tunggal dan ada yang juga dibentuk berkelompok seperti punden berunda nah biasanya Menhir ini adalah perwujudan roh nenek moyang biasanya didirikan ketika salah seorang tokoh mereka meninggal dan digunakan sebagai satu tuku peringatan terus kemudian yang ke-8 yaitu pipisan ini balik lagi ke zaman sebelumnya pipisan ditemukan di dalam bukit-bukit kerang pipisan adalah batu-batuan penggiling beserta landasannya fungsinya yaitu untuk menghaluskan makanan dan menghaluskan cat merah yang terbuat dari tanah merah mereka menggunakan cat merah ini biasanya untuk kepentingan religius dan juga untuk kepentingan ilmu sihir kemudian yang ke-9 punden berundak ini salah satu ciri khas pada masa megalitikum selain menhir tadi punden berundak-undak adalah sebuah bangunan yang terbuat dari batu dan disusun bertingkat-tingkat biasanya bangunan ini digunakan untuk tempat pemujaan roh-roh nenek moyang jadi sistem religi pada masa lampau itu biasanya dimanifestasikan dengan melakukan pemujaan-pemujaan berikutnya yang ke-10 yaitu sarkofagus sarkofagus merupakan peti mayat atau keranda yang dibuat dari batu bentuk sarkofagus menyerupai lesung yang diberi tutup di dalam sarkofagus biasanya ditemukan mayat beserta dengan bekal kubur mereka seperti periuk kapak persegi perhiasan dan benda-benda yang dibuat dari perunggu dan besi ini sarkofagus biasanya memang bentuknya memiliki tutup dan biasanya kalau menurut penelitian yang sering saya baca itu biasanya yang menggunakan sarkofagus itu orang-orang yang dulu memiliki status sosial yang cukup tinggi yang kesebelas yaitu dolmen dolmen adalah meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji tentu saja ini terkait dengan pemujaan kepada roh-roh nenek moyang atau roh leluhur di bagian bawah dolmen biasanya digunakan untuk meletakkan mayat tujuannya adalah supaya tidak dimakan oleh binatang liar mayat-mayat tersebut yang ke-12 yaitu arca batu arca batu adalah patung-patung yang dibuat dari batu yang dibentuk menyerupai binatang atau manusia fungsinya adalah untuk keperluan upacara keagamaan terutama pada zaman megalitikum kemudian yang terakhir adalah waruga waruga ini adalah merupakan peti kubur pada zaman megalitikum di dalam waruga biasanya ditemukan bermacam-macam benda yang terbuat dari tulang gigi manusia periuk dari tanah liat kemudian benda-benda yang terbuat dari logam seperti pedang tombak dan perhiasan sebagaimana sarkofagus tadi biasanya waruga itu memang isinya merupakan bekal kubur untuk menyertai jenazah roh yang meninggal tersebut ya demikian merupakan ulasan singkat saya terkait dengan identifikasi peralatan manusia pada masa purba khususnya yang terbuat dari batu terima kasih sudah menyimak sampai jumpa pada video video kami selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati